Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Mr. Alfibanda Pada konten kali ini kita akan belajar bagaimana Cara cepat membuat video pembelajaran dengan menggunakan media kanva Oke sahabat sekalian, kanva merupakan salah satu platform atau aplikasi yang saat ini tidak asing lagi bagi para kreator Termasuk para pendidik ya, para kreator pendidikan yang sering memanfaatkannya untuk membuat bahan ajar, media pembelajaran Ataupun konten-konten pembelajaran yang menarik bagi murid-murid kita Nah sahabat-sahabat sekalian, pada demo kali ini kita akan mendesain sebuah video pembelajaran yang menarik dan keren lewat kanva Tentunya beberapa fasilitas kanva yang jarang digunakan akan kita demokan lewat kesempatan ini Ya bagi yang baru mampir di channel ini Bantu dan support dukung kami dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari channel Mr. Alfibanda Ya untuk efisiensi waktu kita langsung ajak ke TKP sahabat-sahabat sekalian Sebelum membuat video diharapkan teman-teman bisa merancang dulu skrip videonya Sehingga mempermudah alur perjalanan video pembelajaran yang hendak kita buat Nah skrip video sendiri tidak perlu teman-teman berpikir yang sulit-sulit cukup sederhana saja menjelaskan ya Beberapa konten penting atau beberapa poin-poin penting dari alur perjalanan video Ya sederhananya mungkin bisa saya contohkan seperti ini sahabat-sahabat sekalian Ya kita tentukan dulu judul video ya karena ini adalah video bertipe video pembelajaran Maka mungkin desain sederhananya saya buat seperti ini Ya kemudian ini diberlakukan nanti untuk mulit kelas berapa Terus untuk mapel apa dan tetapkan target waktu video kita Nah contoh ini 6 menit ya yang akan kita buat sahabat-sahabat sekalian Ya dari 6 menit ini kita bagi menjadi contoh ini saya akan buat menjadi 10 halaman ya Atau 10 slide ya Nah dari 10 slide ini masing-masing akan berisi topik-topik atau konten diantaranya Halaman 1 ya berisi cover terdapat judul identitas mapel dan kreator Kemudian di halaman 2 berisi tentang tujuan pembelajaran Di halaman 3 beberapa pertanyaan pemantik yang memujuk murid untuk tertarik lebih lanjut menonton video kita Oke pada halaman 4 sampai halaman 8 ini memuat tentang isi materi ya atau materi pembelajaran Kemudian pada halaman 10 yaitu halaman terakhir berisi tentang kesimpulannya Nah kita bisa juga tambahkan misalnya pesan moral ya Ataukah juga pesan-pesan penting dari video misalnya mau ditambahkan nanti halaman 11 ya silahkan dikembangkan Ya saya contohkan yang sederhana seperti ini Ini kalau sudah jadi seperti ini sahabat sekalian akan mempermudah alur pembuatan video sampai publikasi nanti Next kita langsung saja membuka media kanva setelah skrip video kita jadi seperti ini Nah sekarang kita langsung buka kanva teman-teman login aja ke browser ketika kanva.com Atau yang menggunakan handphone ya silahkan di install aplikasinya di playstore Next setelah itu bagi kawan-kawan pendidik jangan lupa login dengan akun belajarnya Untuk dapatkan kecanggihan kanva melalui akun premium pendidikan Ya oke kita langsung pilih buat desain Ya karena kita akan buat video teman-teman ketik video bisa seperti ini Untuk masuk ke template video Atau teman-teman bisa menggunakan template video pendidikan Nah atau juga teman-teman bisa langsung ke template Ya kita cari template video Intinya cara masuk ke template video itu sangat banyak ya Nah ini ada video oke Nah atau bisa langsung seperti yang tadi Kita ketik video ya Oke kita pilih video Nah kita langsung dibawa ke template video seperti ini Sahabat-sahabat sekalian Nah Di samping kiri ini Ini terdapat template-template yang cukup banyak sekali Dan sangat menarik Yang bisa kita gunakan Sesuai dengan keinginan kita Nah silahkan dicari template mana yang mau dipakai Atau teman-teman memulai dari template kosong Seperti ini Nanti mendesainnya secara manual Nah saya untuk demo ini Saya menggunakan template yang sudah jadi Tinggal kita modifikasi saja Ubah suaikan Sehingga menjadi sebuah video yang menarik Oke next kita langsung klik Saya langsung klik satu ya Halaman Nah disini teman-teman Kita akan mengurutkan urutan-urutan halaman Di bawah sini nanti berdasarkan script yang telah kita buat Nah kita langsung ini karena halaman satu Ya halaman satu itu berisi tentang cover Di dalamnya ada judul Ada identitas mapel Ada nama kreatornya Oke next kita beri judul dulu ya Oke saya copy judul video Ya kita copy judul video Kembali lagi ke canvas Lalu kita tempel Terpasti Nah kita atur lagi Dudukan textnya dengan ruangan yang ada Objek-objek kecil seperti ini Bisa kita perkecil Kita sesuaikan Ya misalnya seperti ini ya Nah Biar ruangan untuk informasi textnya Luas ya Oke Setelah Jadi Ya next kita langsung ke bagian kedua Yaitu identitas mapel Ya oke Saya ingin tambahkan Text baru ya Oke kita pilih Letakannya di situ ya Nah Selanjutnya Identitas kreator Nah ini saya perkecil aja Biar tidak terlalu Mencorak ya Iya Nah silahkan disetting lagi Dudukannya jarak baris Jarak huruf Biar kelihatan menarik Ya Nah seperti ini Sahabat-sahabat sekalian Untuk mempercantik lagi Ya Oke untuk mempercantik lagi Teman-teman bisa kita modifikasi Misalnya saya tidak mau karakter ini Kita bisa gunakan Beberapa teknologi ya Beberapa teknologi Yang ada di kanva Oke Nah misalnya Kita ke media ajaib Ke aplikasi Next Turun Pilih media ajaib Nah kita akan mengkonversi text menjadi Gambar ya Misalnya saya ingin Gambar Anak Sekolah Kemeja Putih Celana Merah Bersepatu Hitam Ya Sedang Menunjuk Ya Kita coba Gambar anak sekolah Laki-laki Misalnya saya ingin seperti itu Oke kita lihat Untuk Gaya gambarnya Saya Pilih Atau Kita langsung aja tulis Gambar Atau 3D Koma Artinya kita Menginginkan gambar yang 3 dimensi Ya Oke kita langsung Buat gambar Nah kita tunggu Proses pembuatan Gambarnya Nah ini gambarnya Udah jadi ya Sahabat sekalian Ini teknologi EA yang ada di kanva Kita langsung Klik Salah satu gambar Yang kita inginkan Nah ini gambarnya 3 dimensi ya Karena memang Saya tadi memilih 3D Ya Saya letakkan Di sini Ya Oke Selanjutnya Kita Balik Coba posisinya Ya Oke Kita lepas Latar belakang Pilih edit video Kita pilih Penghapus Latar belakang Nah Kita tunggu Sampai Proses Menghapus Latar belakang Selesai Nah Keren Ya Saya ingin Seperti ini Sahabat sekalian Oke Kita coba Dulu Videonya ya Sahabat sekalian ya Kita coba Untuk mengatur Durasi waktu Nah Seperti itu Kalau terlalu cepat Kita bisa setting Untuk halaman pertama Next Nah Saya sarankan ini Kita uji Ritme Atau Keterbacaan Tekstnya Ya Ya Pengaruh Aktivitas manusia Terhadap lingkungan Materi Ivas Ivas Kelas Kelas 6 Nah Berarti Perlu tambah Lagi ya Sehingga Ini benar-benar Bisa dibaca oleh Auden Semua Isi Tekstnya Dan informasi Yang kita sajikan Sebelum berpindah Ke halaman 2 Ya Pengalaman saya Seperti itu teman-teman Saya uji dulu Saya baca dulu Pengaruh Aktivitas manusia Terhadap lingkungan Materi Ivas Kelas 6 Mister Alfibanda Nah Pas kan Ketika ini Sudah terbaca Semua Waktunya Tepat Berapa Minit Ya Kita lihat Ya 11 detik Sorry Ya Nah Jadinya 11 detik Kita lihat lagi ya Ini untuk tulisan materi Sudah langsung muncul Jadi kelihatannya Tidak bagus Ini Kita belum beri Animasi Kenapa Ini tidak ada Animasi otomatis Seperti Teks di atas Dan di bawah Ya Karena Teks ini Saya tambahkan Secara manual Oke Next Kita Animasikan Ya Silahkan Disini Cari animasi Mana Misalnya Yang ingin Dipakai Saya pakai Yang ini Oke Nah Untuk Kecepatan Kita bisa Setting Ya Seperti itu Coba Kita play Dari awal Kita atur Lagi Kecepatan Ini Percepat Tempilannya Oke Oke Next Selesai Satu Halaman Nah Sekarang Kita pindah Ke Halaman Dua Teman Teman Oke Ini Sudah Selesai Kita beri Kode Aja Biar Ini Sudah Selesai Nah Untuk Halaman Dua Ini Isinya Tentang Tujuan Pembelajaran Oke Saya Copy Sekalian Ya Kita Kembali Lagi Disini Tambahkan Halaman Dua Next Setelah Itu Kita Ke Desain Ya Kita Ke Desain Kemudian Kita Pilih Lagi Template Atau Desain Untuk Halaman Dua Nah Disini Saya Pilih Yang Ini Ya Untuk Membuat Template Tujuan Nah Kita Langsung Aja Karena Tadi Saya Sudah Copy Dari Script Kita Tinggal Paste Ya Oke Next Kita Perkecil Kita Atur Lagi Tulisan Tujuannya Diubah Suaikan Lagi Sahabat Sahabat Sekalian Ya Intinya Ini Tergantung Dari Kreativitas Kita Aja Ya Untuk Teknik Semuanya Sama Cara Memasukkan Teks Memasukkan Gambar Terus Mengadit Ya Ya Nah Objek Objek Seperti ini Kalau mengganggu Kita bisa Pisahkan Atau Pindahkan Atau Bisa Juga Kita Delete Ya Oke Tujuan Pembelajaran Ya Berbesar Terus Ini Tujuannya Iya Oke Nah Selanjutnya Teman-teman Saya ingin Ganti juga Karakter ini Nah Oke Kita Ke Media Ajaib Sama Seperti Tadi Saya ingin Mencari Gambar Lain Lagi Ya Dengan Ini kan Tadi nih Yang kita Sedang Pakai Tekniknya Gambar Tiga Dimensi Anak Sekolah Laki-laki Oke Sekarang Kita Buat Lagi Dengan Tipe Yang Berbeda Tapi Dengan Perintah Yang Sama Atau Teman-teman Mau Mengetik Baru Dengan Bahasa Lainnya Juga Boleh Ya Saya ingin Mempercepat Aja Intinya Cara Membuat Gambarnya Seperti Itu Nah Sekali Generate Kita Mendapat Empat Gambar Ya Jadi Kita Bisa Buat Lagi Kalau Ada Yang Belum Pas Ya Next Kita Tunggu Gambar Manakah Yang Akan Kita Gunakan Nah Oke Misalnya Saya Ingin Pakai Yang Ini Teman-teman Ya Sel Oh Sorry Saya Ingin Pakai Yang Ini Nah Ya Kita Perbesar Boleh Nah Keren Kita Langsung Pilih Edit Video Untuk Menghapus Latar Belakang Edit Video Menghapus LB Oke Sudah Jadi ya Kita Langsung Edit Lagi Teman-teman Posisikan Yang Pas Ya Sekarang Kita Beri Animasi Untuk Karakter Anak Ini Ya Saya Pengen Animasi Anak Ini Masuk Dari Kanan Ke Kiri Nah Kita Cari Sorry Ini Harus Diklik Dulu Ya Nah Diklik Ya Lalu Pilih Animasi Ya Pilih Terbit Saya Pilih Dari Kiri Kanan Nah Seperti Itu Ya Oke Nah Saya Pengen Untuk Animasi Text Isi Tujuan Ini Dalam Bentuk Ketik Ya Atau Mesin Ketik Kita Klik Ya Kita Klik Text Yang Mau Diberi Animasi Lalu Kita Pilih Animasi Text Kita Cari Mesin Tik Ya Nah Ini Mesin Tik Ya Oke Kita Atur Kecepatannya Terus Kenapa Terlalu Cepat Karena Video Ini Terlalu Pendek Durasinya Kita Perpanjang Dulu Lalu Kita Coba Play Nah Seperti Ini Ini Kalau Di edit Kita Bisa Masukkan Animasi Sound Mesin Tik Ya Kelihatan Sedang Digetik Oke Nah Kita Uji Lagi Timing Keterbacaan Tujuan Pembelajaran Mengidentifikasi Bagaimana Pengaruh Aktivitas Manusia Terhadap Lingkungan Nah Pas Ya Oke Berarti Pasnya Ini Adalah 12,6 Detik Oke Nah Teman-teman Sambil Bisa Cek Video Kita Sudah Berapa Durasinya Sudah Berapa Lama Dari Dua Halaman Ini Kita Cek Di Atas Ini Sudah 24 Detik Ya Nah Masih Ada Lagi Disini Untuk Halaman 3 Sampai Halaman 10 Nah Dilanjutkan Lagi Ya Teman-teman Ke Halaman K3 Ya Nah Disini Saya Hanya Demo Mungkin Untuk Mempercepat Video Ini Sampai Halaman 4 Saja Teman-teman Ya Untuk Halaman 5 6 7 8 Akan Saya Percepat Tentunya Ini Sama Saja Caranya Semua Oke Sekarang Kita Copy Untuk Halaman 3 Membuat Pertanyaan Pemantik Ya Ini Tidak Harus Juga Dalam Video Tapi Langkah Indah Dan Lebih Menarik Lagi Konten Kita Ketika Ada Pertanyaan Pertanyaan Stimulus Yang Membangkitkan Siswa Untuk Berpikir Di Awal Pembelajaran Oke Next Kita Pilih Tambah Nah Kita Ke Desain Lagi Mencari Templatenya Saya Ingin Pakai Template Ini Sebagai Slide Yang Mengisi Tentang Pertanyaan Pemantik Nah Sahabat Kalian Karena Isi Teks Kita Di Pertanyaan Pemantik Ini Agak Banyak Sementara Ruangan Yang Untuk Kita Tempatkan Teks Di Papan Putih Ini Terlalu Kecil Ini Bisa Kita Edit Ya Sahabat Sahabat Sekalian Nah Yang Tidak Penting Dan Tidak Sesuai Bisa Kita Hapus Elemen Elemen Oke Atau Bisa Kita Perkecil Nah Seperti Ini Kita Pengaturannya Saya Ingin Ini Dihapus Gambar Ya Karena Saya Ingin Gunakan Karakter Lain Ini Kita Select Dulu Lalu Kita Perbesar Untuk Ruangan Tempat Kita Menempatkan Text Next Cari posisi Senternya Ya Oke Nah Jika Mau Di Kembalikan Lagi Elemen Elemen Ini Silakan Ini Bisa Kita Perkecil Sedikit Ya Biar Tidak Terlalu Mencorak Ya Nah Silakan Disetting Lagi Tampilannya Biar Lebih Keren Ya Sekarang Saya Ingin Menempatkan Text Text Terlalu Besar Ya Oke Disetting Lagi Ini Saya Ingin Menempatkan Karakter Disini Nah Sebelumnya Kita Pasti Dulu Ya Kita Tempel Dulu Ya Pertanyaan Pemantik Tadi Nah Seperti Ini Tidak Perlu Tertulis Pertanyaan Pemantik Cukup Langsung Aja Pertanyaannya Nah Ini Kita Ubah Ke Huruf Kecil Ya Ini Huruf Besar Semua Caranya Gimana Caranya Ini Karena Efeknya Aktif Ya Kalau Efek Aktif Ini Sudah Diubah Caps Look Di Keyboard Kita Sudah Kita Nyalakan Gunakan Huruf Kecil Tapi Tetap Saja Huruf Besar Ini Karena Efek Text Aktif Ya Dan Juga Ini Ini Masih Huruf Besar Nah Caranya Kita Klik Di Text Kita Ubah Dulu Disini Klik Sekali Nah Ini Bisa Klik Berulang Kali Oh Kalau Gini Huruf Besar Semua Kalau Gini Nah Pengaturannya Ke Huruf Kecil Awalnya Yang Besar Nah Sekarang Teman Teman Kita Atur Jarak Karena Terlalu Mepet Jarak Baris Saya Atur Terus Kita Ganti Jenis Text Biar Lebih Keren Ya Seperti Ini Kemudian Kita Beri Penomoran Nah Penomoran Seperti Ini Kita Harus Beri Perataan Kiri Oke Kita Bisa Perbesar Lagi Text Biar Lebih Mudah Dibaca Murid Nanti Nah Oke Seperti Ini Keren Ya Nah Sekarang Tinggal Kita Masukkan Apa Namanya Karakter Ya Nah Untuk Karakter Kita Bisa Lagi Cari Di Aplikasi Pergi Ke Media Jaib Saya Masih Konsisten Dengan Gambar Tadi Lalu Kita Buat Lagi Untuk Mencari Gambar Yang Lain Sudah Jadi Kita Langsung Pilih Next Saya Tempatkan Di Sini Kita Pilih Edit Sama Seperti Tadi Kita Hapus Latar Belakang Oke Keren Ya Seper Kecil Areanya Tempatkan Di Situ Nah Sekarang Kita Atur Waktunya Ya Kita Perpanjang Terus Kita Play Nah Jadinya Seperti Ini Teman Teman Sekalian Oke Keren Ya Nah Sekarang Kita Akan Mencoba Menguji Ritme Keterbacaan Tempatkan Di Paling Ujung Awal Halaman Kemudian Kita Play Apakah Kalian Tahu Tentang Manusia Purba Bagaimana Cara Manusia Purba Mendapatkan Makanan Dimana Mereka Tinggal Ya Baju Seperti Apa Yang Mereka Pakai Nah Pas Ya Oke Jadi Kita Harus Menguji Dulu Ini Apa Keterbacaannya Dengan Waktu Halaman Ini Jangan Sampai Siswa Belum Sempat Baca Semuanya Halaman Sudah Berpindah Nah Itu Artinya Konten Yang Tidak Informatif Tidak Memberi Informasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Audence Jadi Pada Desain Desain Seperti ini Diarapkan Kita Berpihak Ke Audence Yang Akan Menonton Jangan Berpihak Ke Keinginan Kita Jadi Berupaya Untuk Menunjukkan Bahwa Konten Ini Bisa Diterima Oleh Audence Kita Karena Audence Kita Ini Adalah Siswa Jadi Buatkan Yang Menarik Yang Sesuai Dengan Minat Mereka Nah Next Selanjutnya Saya Tambah Lagi Ini Sudah Selesai Kita Tambah Halaman Ketiga Nah Untuk Halaman Ketiga Ini Teman Teman Saya Mencoba Untuk Menggunakan Template Ini Aja Jadi Tidak Mengganti Template Caranya Kita Klik Titik Empat Ya Titik Tiga Suri Di Halaman Kemudian Kita Pilih Duplikat Halaman Artinya Kita Akan Menggandakan Halaman Ini Menjadi Dua Dengan Isi Yang Sama Tinggal Kita Edit Oke Kita Duplikat Nah Ini Sudah Jadi Dua Teman Teman Ya Sudah Jadi Dua Halaman Nah Yang Kita Akan Edit Ini Halaman Empat Next Ya Oke Di Halaman Empat Kita Buka Lagi Halaman Empat Ini Tentang Apa Ya Ini Kita Beri Warna Menunjukkan Sudah Oke Ini Isi Yang Ada Di Halaman Empat Kita Copy Ya Terus Pergi Ke Desain Kita Lalu Ini Kita Pasti Disini Nah Kita Bisa Atur Lagi Kedudukannya Pengaturan Paragraf Silahkan Saya Ngatur Seperti Ini Ya Oke Nah Saya Masih Menggunakan Template Yang Sama Kita Bisa Mencari Gambar Gambar Lain Yang Terkait Tentang Isi Teks Ini Misalnya Sejak Sejak Awal Tinggal Di Bumi Manusia Telah Beradaptasi Dengan Lingkungan Untuk Bertahan Hidup Dari Perburuan Dan Tinggal Di Gua Pada Jaman Prasejarah Hingga Bercocok Tanam Berternak Dan Menggunakan Teknologi Canggih Saat Ini Namun Perubahan Ini Juga Membawa Dampak Pada Lingkungan Kita Next Teman Teman Saya Ingin Mengganti Teks Yang Lebih Jelas Karena Ini Sudah Masuk Pada Konteks Konten Nah Oke Kita Bisa Setting Lagi Ukuran Font Nah Saya Pengen Tempatkan Seperti Ini Ya Kita Bisa Cari Gambar Gambar Terkait Untuk Mempermudah Siswa Memahami Isi Materinya Misalnya Gambar Atau Manusia Purba Kita Ada Tidak Nah Ini Ada Kita Cari Dalam Bentuk Grafis Banyak Sekali Oke Satu Bisa Kita Pakai Ini Nah Kemudian Carilah Yang Sesuai Nah Ini Juga Bisa Kita Cari Pakai Ataukah Yang Gambar Ini Biar Menarik Nah Oke Sekarang Kita Bisa Setting Ya Tampilannya Posisi Posisi Dimana Yang Bisa Kita Letakkan Ya Nah Seperti Ini Mungkin Teman Teman Ya Setelah Itu Ini Biar Tidak Terlalu Ramai Ya Perlu Kreativitas Transparannya Kita Turunkan Sedikit Oke Di Bawah Juga Kita Beri Transparan Sedikit Nah Oke Ini Kita Hapus Saja Ya Kita Coba Uji Lagi Keterbacaan Dengan Ritme Yang Atau Timer Yang Tersedia Ya Kita Coba Play Sambil Membaca Nah Sebelumnya Ini Kita Pasang Animasi Dulu Ya Ini Belum Diberi Animasi Iya Seperti Itu Keren Kita Coba Play Ya Sejak Awal Tinggal Di Bumi Manusia Telah Beradaptasi Dengan Lingkungan Untuk Bertahan Hidup Dari Perubahan Dan Tinggal Di Gua Pada Jaman Prasejarah Hingga Bercocok Tanam Beternak Dan Menggunakan Teknologi Canggit Saat Ini Namun Perubahan Ini Juga Membawa Dampak Pada Lingkungan Kita Nah Pas Ya Ketika Saya Baca Dengan Berlahan Sampai Disini Langsung Waktunya Selesai Oke Next Selanjutnya Lagi Teman-teman Bisa Kita Duplikat Lagi Ya Kenapa Saya bilang Duplikat Supaya Kita Konsisten Dengan Template Ini Ya Dan Kelihatan Menarik Kalau kita Konsisten Itu Kelihatan Menarik Karena Kita Komitmen Dengan Satu Template Dari Awal Sampai Akhir Terlalu Mencorak Template Kita Juga Akan Membuat Orang Merasa Tidak Nyaman Dalam Menonton Konten Kita Dan Ketika Begitupun Sebaliknya Ketika Template Kita Hanya Begitu Begitu Saja Juga Membuat Orang Bosan Jadi Jangan Terlalu Sama Juga Dan Jangan Terlalu Mengganti Template Dengan Warna Yang Berbeda Beda Atau Bentuk Yang Berbeda Beda Kita Ambil Garis Tengah Saja Next Saya Demo Lagi Untuk Satu Halaman Di Halaman 5 Kita Angkat Teks Seperti Ini Oke Kita Langsung Paste Lagi Nah Di Halaman 5 Ini Saya Pingin Kedudukan Teksnya Senter Jadi Ada Perbedaan Manusia Memiliki Kemampuan Untuk Atau Kita Pilih Gambar Nanti Teksnya Kita Faktur Seperti Ini Nah Ini Boleh Kita Hapus Kita Ganti Dengan Lain Lagi Manusia Memiliki Kemampuan Untuk Menghindari Faktor Perubahan Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Aktivitas Mereka Sebagai Penghuni Bumi Tanggung jawab Kita Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Untuk Kepentingan Generasi Mendatang Oke Kita Cari Gambar Atau Video Yang Sesuai Teman Teman Bisa Cari Disini Misalnya Menjaga Bumi Ada Tidak Nah Kita Cari Grafis Nah Kita Cari Gambar Yang Bisa Menginspirasi Murid Murid Kita Misalnya Ini Ya Dan Gambar Ini Atau Elemen Ini Diharap Kan Bisa Cocok Dengan Isi Text Ya Oke Next Seperti Ini Kemudian Ini Kita Beri Animasi Ya Oke Jika Pengen Menarik Lagi Teman Teman Bisa Tambahkan Gambar Misalnya Tadi Saya Pakai Menjaga Bumi Dengan Grafis Kita Cari Di Video Ada Kalau Teman Teman Mau Cari Video Ya Pastikan Durasi Video Itu Bisa Sesuai Dengan Panjang Teks Karena Biasanya Kalau Kita Menggunakan Video Durasi Halaman Kita Akan Mengikuti Timing Timer Yang Ada Di Video Itu Misalnya Video Ini 31 Detik Nah Video Ini 31 Detik Berarti Slide Ini Di Halaman 5 Ini Akan Mengikuti Otomatis Panjang Video Yaitu 31 Detik Nah Itu Tips Untuk Mengambil Video Nah Kita Contohkan Ya Kita Contohkan Saya Menggunakan Video Ini Ya Oke Kita Setting Dudukannya Misalnya Seperti Ini Coba Kita Uji Lagi Keterbacaan Manusia Memiliki Kemampuan Untuk Menghindari Faktor Faktor Perubahan Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Aktivitas Mereka Sebagai Penghuni Bumi Tanggung Jawab Kita Adalah Menjaga Kelestarian Lingkungan Untuk Kepentingan Generasi Mendatang Nah Ini Bisa Ya Karena Waktunya Ada Lebih Sedikit Atau Kita Bisa Perpendek Sedikit Nah Kalau Mau Pakai Ini Silahkan Ya Tapi Dengan Trik Tadi Ya Nah Kemudian Ini Belum Kita Pasang Animasi Saya Pasang Animasi Iya Seperti Ini Jadinya Keren Ya Next Untuk Halaman Selanjutnya Saya Percepat Saja Teman Teman Biar Video ini Tidak Terlalu Panjang Intinya Caranya Sama Saja Kita Langsung Duplikat Lagi Duplikat Kita Duplikat Halaman Lanjut Lagi Ke Halaman Berikut Tidak ya sahabat sekalian ini sudah selesai ya sudah sampai di halaman 10 dari kesimpulan next kita kita tutup dengan slide penutup ya Nah oke kita ke desain terima kasih ya Nah udah jadi nih sahabat kalian Oke kita coba putar dari awal ya kita coba putar dari awal nah oke keren ini covernya next kemudian halaman 2 nya penyampaian tujuan pembelajaran nah setiap video pembelajaran diharapkan untuk menyampaikan TP nya juga di awal nah bisa kita awali dengan pertanyaan pemantik seperti ini ya pertanyaan ini bukan menonton siswa untuk menjawab tapi untuk membuka cakrawala berfikir mereka di awal video ya Nah oke nah ini tinggal kita isi suara aja sejak awal tinggal di bumi manusia telah beradaptasi dengan lingkungan untuk bertahan hidup dari perburuan dan tinggal tinggal di gua pada zaman prasejarah hingga bercocok tanam beternak dan menggunakan teknologi canggih saat ini namun perubahan ini juga membawa dampak pada lingkungannya next selanjutnya ini sampai selesai teman-teman sampai kesimpulan dan sampai slide penutup terima kasih ya Nah jika sudah seperti ini sekarang kita bisa menambahkan audio atau kita akan mengisi suara record suara langsung nah jika teman-teman mau merekod suara langsung teman-teman bisa pergi ke eh bagikan ya Nah kemudian teman-teman bisa download video kosongnya atau video yang tidak bersuara lalu teman-teman mengedit menggunakan aplikasi tambahan ya Nah mengedit menggunakan aplikasi tambahan untuk diisikan suaranya bisa seperti itu ataukah teman-teman bisa merekod langsung suaranya dan di upload ya di upload masuk seperti ini di sini ada unggahan nah disini ada audio ya Nah unggah file untuk masukkan audio yang sudah rekam atau teman-teman bisa rekam diri anda untuk memasukkan langsung suaranya dari kanva Nah ini cara langsung kita masukkan ya teman-teman bisa rekam langsung dari sini nah ini suaranya terekam ya suaranya terekam Coba kita coba ya satu halaman aja ya karena ini butuh waktu lama nah oke kita setting setting untuk videonya pakai tidak videonya ya Nah bisa seperti ini kita tampilkan icon saja di bagian atas ataukah kalau tidak butuh videonya mau dihapus pada tampilan tadi ya jangan pakai video non-video ya Oke kita langsung rekam misalnya gini Ya selamat datang pada video pembelajaran materi IPAS kelas 6 Nah nah sekalian kali ini kita akan belajar tentang pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan Nah setelah itu teman-teman tinggal klik aja slide 2 tik berpindah ke slide 2 kita isi lagi ya tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah mengidentifikasi bagaimana pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan next lanjut lagi di slide tiga Nah apakah kalian tahu tentang manusia purba bagaimana cara manusia purba mendapatkan makanan dimana mereka tinggal ya baju seperti apa yang mereka pakai Oke kalau sudah ini anggap saja sudah nih teman-teman kita langsung pilih selesai nah simpan dan keluar oke secara otomatis nanti disini akan di slide-slide yang kita record tadi sudah ada audionya yang kita record ini lagi plus proses mendownload rekaman kita tadi sedang diunggah ya jadi kita tunggu diunggahan ya bisa kita cek nanti audio kita juga sudah ini ada recording ya Nah sudah masuk di apa namanya di sound sini ya oke nah seperti ini teman-teman ya atau teman-teman nanti bisa kita lihat kita langsung putar ya nah seperti itu ya ini suaranya udah masuk ya ya oke kalau sudah ini tinggal kita bagikan lalu kita unduh ya pastikan dalam bentuk video MP4 lalu eh pastikan semua halaman kita download ya lalu kita unduh nah videonya udah jadi sahabat sekalian silahkan videonya di upload ke platform yang bisa terhubung dengan murid misalnya ke YouTube atau KG Google Drive untuk dapatkan linknya atau ke teman-teman mau mengunggah ke tiktok atau media sosial lainnya Oke demikian untuk tutorial sederhana ini semoga terbantu Terima kasih sudah mengikuti sampai selesai ya bantu dan support saya like subscribe dan bagikan video-video penting jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel Mister Alfibanda berkarya untuk berdampak terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh